Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin mengadakan bimbingan teknis terkait sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal atau LPKM tahun 2024. Acara yang digelar di Aula Hotel Tapin ini dihadiri oleh berbagai pelaku usaha, pihak perusahaan di Kabupaten Tapin, serta beberapa perwakilan dari instansi pemerintah terkait. Ada pun maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi LKPM tersebut yakni untuk memberikan penjelasan, pendampingan, dan pemanduan tata cara penyampaian LKPM agar para pelaku usaha dapat memahami kewajiban yang harus ditaati dan dipatuhi dalam melaporkan LKPM secara tertib setiap periodenya. Yang pertama, kegiatan penanaman modal berkualitas membuat laporan dengan kegiatan penanaman modal sesuai dengan nomor 25, tahun 2007, yaitu laporan kegiatan penanaman modal LKPM mengenai perkembangan kegiatan keusahaan dan kegiatan penanaman modal yang wajib disampaikan secara berkala. LKPM dilaporkan melalui penuh laporan yang ada di aplikasi OSS atau online single submission namun masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami bahkan tidak menganggungkan pelaporan untuk itu, dinanaman modal dan yang terkait disebut itu Kabupaten Kamping melakukan pertandingan dan simpingan kepada pelaku usaha yang mengalami keselitian dalam membuat laporan dan atau LKPM tersebut. Sementara itu menanggapi adanya sosialisasi LKPM kali ini Haja Fauziah, Kepala DPM PTSP Tapin menyampaikan berdasarkan hasil data LKPM di DPM PTSP Tapin bahwasannya masih ada sebagian laporan kegiatan penanaman modal yang belum sepenuhnya dilaporkan oleh perusahaan sehingga dengan adanya kegiatan ini ada tindak lanjut dari pihak perusahaan untuk bisa melaporkan LKPM terkait dengan kewajiban administrasi guna kedepannya membantu peningkatan investasi di daerah Kabupaten Tapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini di DPM PTSP Tapin melaksanakan kegiatan untuk kegiatan jumtek dan sosialisasi terkait dengan laporan kegiatan penanaman modal nah tentunya dengan kegiatan ini kami berharap tentunya kegiatan ini bisa dipasilitasi oleh dinas kita karena dari data yang ada untuk pelaporan LKPM kita belum sepenuhnya dilaporkan oleh perusahaan nah tentunya dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan nanti setelah adanya BIMTEK ini tindak lanjutnya ada dari perusahaan supaya bisa melaporkan LKPMnya terkait dengan kewajiban mereka secara administrasi dan juga untuk peningkatan investasi di daerah kita Kabupaten Tapin terkait juga dengan OMKM juga kami hadirkan pada hari ini jadi selain perusahaan, pelaku usaha itu OMKM juga akan kita hadirkan untuk kegiatan ini dimana tentunya mudah-mudahan kami bisa memfasilitasi apa sih kesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi untuk OMKM dalam kegiatan LKPMnya dan juga mungkin kegiatan-kegiatan lain terkait dengan peningkatan usaha mereka Selamat pagi! 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 Tapin! Luara! DPRPT SP Kedapin! Mantap!